Aku bahagia, sekarang hidup aku udah sempurna sama kamu. Aku tercintai sendiri dewasa, kalau yang pertama sangat remaja, yang kedua lebih remaja, yang ketiga ini mungkin kita langsung tetap yang remaja yang benar-benar sangat dewasa lah. Nah, hari ini aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamat. Oke, lo selesain deh perjuangan lo disini ya. Gue tunggu lo di Indonesia, di Bali lah. Bali, Bali. Jik, aku coba. Aku siap melanjutkan hidup baru aku selamanya. Landa Rob Story 3 menyangkut komitmen antara Depp dan Caramel. Udah tahap komitmen ini ya, bukan lagi cinta-cintaan. Sementara Landa Rob Story 3 ini secara konflik lebih dalam lagi. Secara kemistri juga ini gong banget antara Depp sama Caramel. Jadi semuanya tidak ada di London Love Story 1 dan 2, ada di London Love Story 3. Caramel secara fisik akan selamat, perlihatannya sama seperti London Love Story 1 dan 2. Tapi lebih mungkin ke arah emosi yang udah lebih dewasa lagi. Karena Caramel tuh udah sampai di fase gimana udah gak remaja lagi. Jadi udah lebih karena yang lebih dewasa, otomatis celah menikmati segala hal untuk menyelesaikan masalahnya juga. Lebih berbeda sih. Nah, hari ini aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya. Kapan kira-kira Caramel bisa berjalan lagi dong? Justru pertanyaannya apakah Caramel bisa jalan lagi atau enggak? Dan lo harus siap. Harus siap. Perannya sebagai dokter Rio. Dokter Rio itu karakter yang... Apa ya? Menurut gue karakter yang sangat real. Karena dia... Sebenarnya dokter Rio ini apa adanya? Jadi dia... uniknya karena seperti ini disini gue merahkan kesannya kayak punya dokter yang berbeda tapi sebenernya sebenernya jadi, si dokter Ryo pada saat dia menjadi dokter dia benar-benar profesional banget jadi misalnya dokter dan dia bilang ya ya sebagaimana dokter lah tapi pada saat dia menjadi Ryo, gak dibilang liar juga gak tapi ya dia jadi dirinya sendiri benar-benar yang benar-benar yang dia mau suka-suka dia, tak tilan tapi itu yang membuat gue ngerasa karakter Ryo sangat real dia di saat sebagian gue jadi Ryo yang emang suka hati pas saat dia dokter, dia udah nanti soalnya keren gak suka apa-apa sayang lagi, aku gak bisa digerangin sayang lagi, sayang lagi dengan kondisi karamer sekarang gue gak nyaranin dia dioperasi kapan kira-kira karamer bisa berjalan lagi dong? justru pertanyaannya apakah karamer bisa jalan lagi atau enggak dan lo harus siap, kalau suatu saat karamer lumpuh total kenapa Tuhan itu mengandalkan ruang aku? kenapa Tuhan ngambil nyawa aku sekalian? kalau dia tidak bisa menembuhkan pasien, lebih baiknya bisa jadi dokter karamer mengalami kelumpuhan setelah terjadi kecelakaan di saat Anda mengendarai mobil Anda selama tiga tahun kamu pasti aku begitu banyak kenanganan kamu akhiri semuanya dengan begitu indah sehat kamu langsung untuk jadi istri kamu aku gak pengen kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang mana janji kamu tadi? dan untuk apa kamu minta Tuhan? mengambil nyawa kamu satu hari sembuh Tuhan ngambil nyawa aku untuk apa? terima kasih